Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Ardana Crypto yuhuuu ha 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 wey, apa kabar kalian hari ini? semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish, wey, lagi ngaceng semua ini ya apalagi bitcoin, bitcoin ini tadi 46 ribu ini, BNB saya kenceng banget nih, sampai 385 apalagi Tron, jadi beberapa coin saya yang gak sangkut ini adalah BNB sudah cuan, Teotron sudah cuan kemudian SRP sudah juga, walaupun baru 100 ribu Kemudian Jilika hampir mendekati Solana hampir mendekati Dan yang sangkut adalah si Dokdok Si Dokdok ini ketika saya beli KTK bulan Mei Yang katanya bakal 1 dolar Ketika waktu itu ada SNL Apa di kata si Kang Elon Mas ya Eh, tahunya malah Ayo udahlah, gak usah diceritain lagi ya Oke, sebagai untuk penghargaan kami kepada kalian semua Kami akan memberikan penghargaan kepada kalian Dengan memberikan giveaway sebesar 4 ribu tron Nah, disini saya sudah siapkan 4 ribu tronnya Bagaimana caranya bang? Gampang banget Kalian cukup subscribe channel dan bunyikan loncengnya Dan bergabung di grup Arcana Crypto Disini nanti saya akan beritahu Bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut Nah, sebagai informasi awal Jadi malam ini saya akan menggunakan live AMA Bersama Oragon X nih Jam malam ini, jam 8 malam ini Nah, disini akan ada giveaway sebesar 1 triliun token Oragon X Wow, mantap banget Jangan sampai ketinggalan Jadi sebentar lagi akan dimulai live AMA-nya Nah, ini adalah berita terbaik Tapi hati-hati ya Hati-hati, ingat semuanya adalah disclaimer dan dior Saya ini pernah sangkut Gara-gara pertama listing di Binance Langsung jatuh Bukan langsung naik Kalian tahu lah Bisa lihat di video sebelumnya Saya rugi SEC SEC, SEC coin itu Katanya yang gantinya BCH Itu bakal pump Ketika memang sudah besar Sudah listing di Binance Eh, saya beli Ketika hari pertama itu Tahunya makin jatuh Saya beli All in 120 juta Dan hampir Hilang setengahnya Ketika sudah sampai 40 juta Saya minus Udah Akhirnya saya cut loss aja Udah Mau gak mau Memang itu yang harus saya jalankan Wey Mungkin gak bisa tidur ya Nah, disini jadi ada pembukaan Transaksi dari Alpaca dan Farm Alpaca dan Farm ini Peringkatnya Kalau gak salah Decoin market cap itu 200-an Nanti kita lihat Decoin market cap nya Jadi pengguna sekarang Dapat mulai menyetok Alpaca dan Farm Sebagai persiapan untuk perdagangan Penarikan untuk Alpaca dan Farm Ini akan dibuka pada 2021 Pada tanggal 12 Agustus 2021 Jam 8 UTC Jam berapa ini ya Sekitar jam 15.00 Atau jam 3 sore Waktu Indonesia bagian barat ya Jadi jam 8 UTC ini Sekitar jam 3 sore Nah Catatan waktu buka penarikan Adalah pekirian waktu Untuk berreferensi pengguna Pengguna dapat melihat status Penarikan yang sebenarnya Di halaman penarikan Nah, jadi kalau Misalkan saya pengalaman saya Di coin 98 ya Ketika listing di Binance itu Memang Bagus sih Gak semuanya itu Bakal pump Jadi gak semuanya itu Bakal naik Tapi hanya beberapa coin Kalau coin 98 itu Hari pertama pump Hari kedua juga makin tinggi lagi Beda dengan sec Kalau sec itu Cuma hanya waktu 4 jam Atau 2 jam ya Sampai sejam ya Gak tau juga saya Jadi ketika saya beli Dari situ udah gak bakal Kesentuh lagi harganya Saya beli 1, berapa rupiah gitu ya 1,7 rupiah Kalau gak salah Saya pikir ini bakal sampai 5 rupiah Saya pikir ya Saya pikir Tahunya pas Akhirnya udah lama-lama 0,9 0,8 0,7 lah Yang saya lakukan Cut loss itu Udah gak kuat saya Udah gak bisa tidur Gak bisa makan Jadi ngelambun lah Oke Apa sih Alpaca Finance ini Alpaca Finance adalah Protokol pinjaman Yang memungkinkan Pertanian hasil leverage Di Binance Smart Chain Aset yang dipinjam Di Alpaca Finance Harus digunakan Di dalam platformnya Untuk pertanyaan hasil leverage Alpaca adalah Token asli dari platform Yang dan digunakan Untuk berbagai Biaya kinerja Mengedapatkan hadiah Tata kelola kejaringan Dan akses NFT eksklusif Kemudian di Harvest Finance Adalah platform Agregator hasil Yang berupaya Memaksimalkan hasil Untuk aset yang disimpan Ke berangkas Harvest Di seluruh ekosistem Deppi Farm adalah Token asli dari protokol Dan digunakan Untuk tata kelola jaringan Mendistribusikan keuntungan Yang dihasilkan Ke penyediaan likuiditas Dan memberi penghargaan Kepada pengguna Karena mempertaruhkan token Oke Sebenarnya si Binance Sudah memperingati ya Alpaca dalam farm Adalah token yang relatif baru Yang menimbulkan resiko Lebih tinggi dari biasanya Dan karena itu Kemungkinan akan mengalami Polatilis harga yang tinggi Harap pastikan Bahwa Anda menerapkan Manajemen resiko yang memadai Telah melakukan penelitian Anda sendiri Sehubungan dengan Dasar-dasar Alpaca Dan sepenuhnya Memahami proyek sebelum memilih Untuk memperdagang token Oke Kalau kita lihat di website Ini simple Tapi berbobot ya Jadi dia bukan main-main Ini dia Auditnya sudah septic Sudah septic ini Karena biasanya Kalau memang sudah di Binance Memang auditnya bukan main-main ya Jadi coinnya bukan kaleng-kaleng Di sini supply-nya Kalau kita lihat ya Woy Anjay Woy bener-bener kan Gila-gila Udah naik Dia langsung udah naik 120% loh hari ini loh Gila ini memang Binance memang luar biasa ya Ini lihat nih Supply-nya maksimalnya 188 miliar Jadi ada batasannya ya Bukan main-main Ini coin harganya ini sekarang itu 17 ribu Tadi itu masih berapa ya Tadi saya lupa lu tadi Jadi terendah dari 13 ribu Tadi ya Jadi ini memperkirakan tertinggi dia Itu sampai 25 ribu Tadi jam berapa ini Kita lihat di sini Sampai 25.490 harga tertingginya Wah Gila-gila Bener-bener gila ini Gue ngeri Tapi nanti lah ya Gue masuk apa enggak ya Di sini kalau kita lihat Di sini dia peringkat di coin Market Cap itu 259 market capnya Wow Terus farm ini Nah ini tampil website-nya Ini gambaran dari website-nya Dari farm ini ya Farm Harp Atau Harpest.finance Saya kurang paham bagaimana Tentang bekerjanya si farm ini Tapi di sini Dia lagi trending loh Di coin market cap itu Lagi trending banget Si farm ini Gara-gara mungkin Gara-gara mau disini di Binance ya Ini ada pertanyaan seperti ini Saya kurang paham lah ya Pokoknya nanti kalian lihat Sendiri aja nanti Apa gimana perkembangan Dari farm ini di Binance Nah lihat tuh Kalau kita lihat di pencarian Di coin market cap ini Trendingnya ada 1 inch Pertama yang kedua adalah Harpest Atau Harm Nih Lihat ya Kita lihat disini Nah Dia beda 11-12 ya Sama si Siapa namanya tadi tuh Alpaca ya Alpaca 2259 Dia ini farmnya 258 Nah ini kenaikannya Belum terlalu signifikan Karena harga dia ini berapa Ini ya 4,31 sekarang ya Nah disini Supply maksimalnya nih Sedikit banget Ini sebenarnya potensi Bakal naik ini yang ini Kalau menurut saya sih ya Ini hampir sama Kayak aksi Xfinish Itu yang baru-baru itu Yang lagi setiap hari Naik terus Nah ini kalau potensi saya Farm ini lebih Lebih cenderung Naiknya lebih tinggi Daripada si Alpaca Kita lihatnya nanti ya Karena disini kita lihat Supply yang beredarnya adalah Maksimalnya itu Itu 690 Sedangkan yang sudah beredar 606-355 token Atau coin Tapi ingat lah ya Namanya baru listing Tapi harus hati-hati Memang ya Saya juga berani Tapi takut Bagaimana ya Berani tapi takut Jadi kalau beli itu Kalau bisa sih Ketika beli di exchange lainnya Yang sudah ada Misalkan nih Kalau kita lihat di Alpaca Ini ada Exchange-nya dimana-mana Coba kita lihat Nah disini ada Di gate IO juga ada 1 inch Kemudian hotbit ada Untuk si Farm Kalian bisa lihat Jadi kalau bisa Sebelum di Binance ya Itu biar kerasa harganya Tapi kadang ada juga Yang lagi di Binance Bisa beli Bisa langsung naik ya Tapi saya trauma Gara-gara si SEC kemarin Hah Jadi SEC breng Nama itu Oke Mungkin itu aja yang dapat Saya sampaikan kepada kalian Semua ingat Semuanya adalah Disclaimer on dan Dior Kenapa? Karena pengenali keuangan Dari kalian sendiri Selalu gunakan Uang yang aman dan santai Jadi apabila marker Dalam keadaan biris dan bulis Kalian itu tetap tenang Dan santui Terima kasih